Silicon Motion, yang merupakan perusahaan pengembangan sirkuit terpadu pengontrol flash none untuk perangkat penyimpanan solid state, baru saja mengumumkan platform SSD dengan PCI Gen 5 miliknya yang diberi nama Montitan SM8366. Melansir Thomas Hardware, platform kelas Enterprise ini mampu menawarkan kinerja sekuensial lebih dari 14 GB detik, juga menawarkan dukungan untuk tipe memori 3D-NAN yang sudah ada, khusus, serta generasi berikutnya, termasuk 3D-LC-NAN dan flash kepadatan lebih tinggi. Walau kali ini platform ditujukan untuk kelas Enterprise, tidak menutup kemungkinan inovasi ini akan menjadi bagian dari pengontrol SSD berorientasi konsumen SME. Montitan SM8366 merupakan NVMe 2.0A kompliant controller berbasis inti kompleks ARM, di mana platform ini menawarkan 16 non-flash channels dengan antarmuka 2400MT S-On-V Toggle untuk terhubung dengan hingga 128 TB dari memori 3D-TLC, 3D-QLC, atau XL Flash. Kontroller ini mendukung DDR4-3200 dan DDR5-4800G dual channel dan juga PCI5-0X4 atau dual independent X2, X2, atau X1, X1. SME menyebutkan bahwa SSD berbasis Montitan SM8366 akan mampu melakukan kecepatan baca sekuensial hingga 14 GB detik dan juga kinerja baca tulis acak berkelanjutan 3 juta 2, 8 juta 4 KIOPS. Secara khusus, SSD berdasarkan SM8366 akan mendukung persyaratan OCP Data Center NVMe SSD serta spesifikasi zonet Namespaches untuk menangani hingga 1024 pasangan antrian, mendukung hingga 128 Namespache. Selain itu, chip ini mendukung enkripsi IS-256-Bit, pengesahan, root kepercayaan perangkat keras, secure boot, dan TCG Opal. Platform dengan SM8366 ini disebut akan tersedia mulai kuartal 4 tahun 2022 mendatang sebagai kit desain perangkat keras referensi dengan Turki yang dapat dilisensikan dan tumpukan firmware berlapis untuk memungkinkan pengembangan solusi yang berbeda bagi pelanggan. Taks Terima kasih telah menonton!